Nah ini dia ya pertanyaan yang jawabannya paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kapan sih pandemi COVID-19 atau virus corona ini berakhir? Nah mungkin beberapa di antara kita sudah mendengar ya prediksinya. Ada yang bilang pertengahan tahun, ada juga yang bilang ataupun juga memprediksi hingga akhir tahun ini. Nah setiap instansi memang memiliki hasil perhitungan yang berbeda. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam kapan pandemi COVID-19 berakhir. Prediksi pertama datang dari Singapore University of Technology and Design alias SUTD yang merilis perkiraan akhir wabah corona di 131 negara termasuk Indonesia. Nah model SIR yang diregresikan dengan data dari berbagai negara ini untuk memperkirakan kurva siklus hidup pandemi COVID-19. Dalam data yang pertama disebutkan bahwa negara tetangga kita Malaysia diprediksi akan lebih dulu mengakhiri wabah pada 6 Mei. Kemudian disusul negara Singapura yang akan berakhir pada 4 Juni 2020. Nah sementara di Indonesia sendiri diprediksi bahwa 97% dari kasus akan berakhir pada 6 Juni mendatang. Namun rupanya kemarin per 27 April prediksinya direvisi ya dipercepat menjadi 4 Juni untuk Indonesia. Nah sementara itu secara global diprediksi wabah COVID-19 akan sepenuhnya berakhir di akhir tahun tepatnya ini di tanggal 26 November 2020. Dan meski demikian pada laman webnya SUTD data when will COVID-19 end ini mengklaim bahwa data ini ditujukan untuk mendukung penelitian. Artinya sangat mungkin jika data ini terjadi kesalahan. Nah kemudian kita akan lihat dari dalam negeri awal April lalu pakar statistika Universitas Gajah Mada UGM juga memprediksi ya kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir di tanah air. Jadi guru besar dari statistika UGM yaitu Profesor Dr. Deddy Rosadini menyebutkan bahwa akhir pandemi COVID-19 diprediksi akan jatuh pada akhir Mei. Tepatnya itu 29 Mei 2020. Nah ini dengan perkiraannya adalah minimal total penderita positif sekitar 6.174 kasus. Nah jika kita bandingkan ya dengan perkiraan lainnya tampaknya prediksi ini cukup optimistis ya baik dari segi waktu maupun juga jumlah kasus. Nah model yang digunakan oleh UGM ini adalah model probabilistik yang berdasarkan data nyata ataupun juga probabilistik data driven model. Dan memperhitungkan dilakukan ini berdasarkan data pasien corona hingga Kamis 26 Maret. Dengan asumsi telah ada intervensi ketat dari pemerintah sejak minggu ketiga Maret 2020. Lagi-lagi disebutkan bahwa prediksi ini disampaikan pada awal April ya dan per tanggal 27 April jumlah kasus positif di Indonesia telah mencapai angka 9.096 kasus. Artinya telah melampaui angka yang disebutkan dalam prediksi ini. Kemudian kita akan lihat dari dalam negeri lagi ada juga ramalan dari lembaga biomolekuler Eichmann Institute di mana direktur institusi ini Amin Subandrio ini memprediksi ya bahwa ada dua skenario puncak kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Skenario yang pertama adalah penyebarannya cepat sehingga mencapai puncak secara cepat kemudian jumlah kasus positif ini cukup tinggi begitu. Dan untuk skenario kedua adalah waktu untuk mencapai puncak kasus cukup lama namun dengan jumlah kasus yang lebih rendah seperti ini kira-kira. Nah untuk skenario yang pertama Eichmann memprediksi bahwa puncaknya akan terjadi pada dua atau tiga minggu mendatang artinya ini sekitar awal atau pertengahan di bulan Mei ya. Dengan jumlah kasus positif yang tinggi sekali yaitu mencapai angka 100 ribu kasus. Bayangkan namun penurunan kasus pun diperkirakan akan turun tajam dalam skenario ini yang paling dikhawatirkan adalah fasilitas kesehatan yang tidak cukup memadai karena lonjakan pasien yang begitu tinggi. Nah sementara untuk skenario kedua puncak penyebaran COVID-19 ini akan mundur hingga akhir Mei atau awal Juni 2020. Nah meski lebih lama namun lonjakan kasus tidak begitu tinggi dengan catatan bahwa skenario ini bisa berhasil jika masyarakat Indonesia disiplin dalam aturan PSBB ataupun juga melakukan social distancing. Kemudian kita lihat dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI juga telah membuat prediksi ya terkait jumlah kasus dan juga waktu puncak pandemi di Indonesia. Nah mengutip laman resminya ada dua rilis yang dikeluarkan yaitu pada 26 Maret dan juga di bulan April 2020 ini. Nah pada rilis Maret lalu yang bertajuk COVID-19 Scenario Republic of Indonesia Act No Strategy tim FKMU ini membuat empat skema penyebaran COVID-19 di tanah air. Nah skema yang pertama ini adalah tanpa intervensi kemudian juga yang kedua adalah intervensi rendah yaitu dengan jaga jarak sosial secara sukarela. Kemudian yang ketiga adalah intervensi moderat yaitu jaga jarak sosial diwajibkan namun dengan tes masal cakupannya cukup rendah. Kemudian yang terakhir adalah intervensi tinggi di mana jaga jarak sosial diwajibkan dilengkapi dengan tes masal dengan cakupan tinggi. Kita bisa lihat di sini angkanya masing-masing yang tertinggi adalah skenario terparah yaitu sekitar 2,4 juta masyarakat terjangkit COVID-19 jika tidak ada intervensi bayangkan. Nah namun dalam kurva ini terlihat untuk puncak kasus diperkirakan terjadi di sekitar bulan April hingga awal Mei 2020. Nah kemudian dengan adanya perkembangan yang terbaru tim dari FKM UI pun merilis ya draft terbarunya di bulan April di mana lebih rinci lagi disebutkan ada 3 skenario kebutuhan rumah sakit berdasarkan 3 skema intervensi yaitu mauk, moderat dan juga high yang angkanya bisa kita lihat di sini. Ini cukup lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya begitu. Nah jumlah kasus harian akan mencapai puncak di sekitar bulan Mei dan melandai di sekitar bulan Juni. Kemudian kita akan lihat yang menarik di sini adalah sebelumnya dalam pengantar rapat terbatas Presiden Joko Widodo menyebutkan ya bahwa ia meyakini wabah ini hanya akan berakhir hingga akhir tahun. Dan di tahun depan akan terjadi booming pariwisata. Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yaitu Lieutenant General Donnie Monardon mengukapkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta kita agar bisa lebih kerja keras lagi, lebih patuh lagi dan disiplin agar pada Juni yang akan datang bisa diturunkan angka COVID-19 di Indonesia. Nah sehingga bulan Juli diharapkan kita bisa memulai hidup normal kembali. Ini artinya di sini ada semangat optimisme yang dikobarkan oleh Presiden dengan harapan pandemi ini akan cepat berakhir. Nah kemudian ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan ya untuk prediksi yang tadi sudah disebutkan mengingat data yang digunakan seperti adalah jumlah pasti kasus positif dan juga kapan sebenarnya pandemi ini tiba di tanah air masih menjadi misteri. Oke apapun ramalan atau prediksi yang benar satu yang menjadi catatan penting yaitu kita semua harus disiplin menjaga jarak sosial dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19.